Kabar terbaru hari ini, yakni terkait Kepala Basarnas Marsekal Matia atau Marstia TNI, Henry Alviandi, yang saat ini tak lagi menyandang status sebagai tersangka. Seusai Komisi Pemberantasan Korupsi meminta maaf pada TNI atas OTT yang dilakukan pada selasa 25 Juli kemarin, Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Pospung TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan, saat ini proses hukum Henry dan juga Korsmin Kabar Sarnas RI Afri Budi Cahyanto atas dugaan kasus korupsi pengadaan ala deteksi korban reruntuhan masih berjalan, dan Puspung TNI mengatakan kasus kedua anggota TNI ini baru akan masuk ke tahap penyidikan dengan dugaan kasus korupsi. Dan Puspung juga menuturkan status tersangka Henry dan Afri secara militer masih dalam tahap proses. Agung Handoko juga berjanji kasus dugaan suap yang menjerat Henry Alviandi akan diusut secara transparan. Ia berjanji kasus ini akan diselesaikan dan tidak ada celah atau impunitas bagi prajurit TNI yang melakukan tindak korupsi. Agung juga mengatakan penanganan perkara Henry Alviandi dan satu bawahannya sudah dibicarakan dengan KPK dalam audiensi di gedung merah putih. Menurut Agung, KPK dan Puspung TNI telah bersepakat untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Ia juga meminta TNI dan KPK tak dipandang bergesekan dan membuat celah-celah yang bisa dimanfaatkan para pelaku korupsi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!